Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ketemu lagi dengan saya Oko Kosepa Gimana kabar kalian semuanya? Ikannya masih aman? Nambah koleksinya? Tentunya dong Oke, di video kali ini saya akan Unboxing ya Hasil hunting Ikan Limbata saya Yang pasti Limbata baru Limbata beda dari yang sebelumnya Oke, sebelumnya kita Intro Ini dia hasil hunting saya Jadi ceritanya saya itu Searching di Marketplace ya Tentunya Sebut saja FB atau Facebook ya Nah Saya dapat Dua ikan ini Yang satu ini Fire Yang satu ini Kelihatan gak? Apa hayo? Ya, kuning-kuning Kuning-kuning Ya, Limbata Golden base Ini juga Golden base juga Asli dari Jawa Barat ya Jadi tangkapan alam atau Apa namanya? WC ya White Coke Atau tangkapan alam Jadi Original Jawa Barat ya Ini kalau orang sebut Golden base Bisa Bisa Ataupun Kaliko ya Kaliko Atau Marsupilami Atau Kalau kalian yang udah punya Bisa tulis di kolom komentar ya Oke Kita coba Unboxing ya Ataupun Kita coba Aklimatisasi Simak terus videonya ya Jangan di Skip Nah, ini dia ikannya Kemo ya guys Yah, ukuran atau size-nya Kisaran 16-17 cm Kuningnya cakep Dan spot hitamnya Juga keren ya Yah, ikannya memang tidak utuh Atau tidak mulus ya Karena wajar lah WC Atau tangkapan alam itu kan Nangkepnya Pakai alat Tradisional ya Sehingga dimungkinkan untuk Fin ataupun siripnya Pasti ada sedikit robek-robeknya ya Nah, tantangan buat kita ya Untuk Menyembuhkan Dan juga untuk Mengadaptasikan Mental ikan ya Karena Kalau dapet adik gede itu Cobanya lebih berat guys Seperti cobaan hidup Hehehe WK 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 Nah, kita aklimatisasi dulu ya Oke, by the way Kalefo ini merupakan Kelainan genetik ya guys Jarang ada Dan Dan Kalaupun diternakin juga Belum tentu bisa Ataupun bisa Cuma Untuk mendapatkannya itu Tidak bisa di Kalkulasikan Seperti itu ya Karena memang Perihal mutasi ini Rahasia kuasa ya Yang di atas ya Jadi kadang kita dapet Yang bagus Nanti mutasi Jadi balik lagi ke biasa Bisa jadi Nah, semoga ikan ini Tetap cakep ya Gak mutasi-mutasi lagi WK 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 Nah, kita aklimatisasi Sekitar 15-20 menit ya Untuk penyamaan suhu air Dan Adaptasi ikannya ya Nah Selalu saya bilang kan Dan selalu saya sampaikan Bahwa aklimatisasi itu Penting sekali Karena Ikan tengah pan alam itu Biasanya kan Airnya di sana Kualitasnya beda dengan air kita Nah, maka Untuk Kalibrasi atau Aklimatisasinya Harus benar-benar kita Perhatikan ya Jangan asal pokoknya Karena Kalau dengan asal Nanti kita akan Menyesal Seperti itu guys Nah, ini dia Kita biarkan dulu Mengapung Di aquarium kita Kita tunggu ya Nah Kita coba Masukkan ya guys Kita Masukkan Kita buku Kita Buka dulu ya Kita buka dulu Karetnya Kemudian Oh iya Ini airnya sedikit kuning ya Karena saya kasih Ketapang Tipis-tipis Nah, ini dia ikannya Kita masukkan Dulu airnya Supaya dia Make sure Bahwa Oh, ini air baru Terus kita Coba Keluarkan Usahakan Keluar sendiri Ya ikannya Nah, ini ikannya keluar sendiri Iya Nah, gemoy Dan kuning guys Tuh, kan Kelihatan kan Apa namanya Siripnya Fin Atas Ekor dan sirip Dayungnya Tidak utuh ya Tidak utuh Rata Mulus gitu loh Karena memang Tangkapan alam Resikonya ya Seperti itu Nanti kita coba Permak ya Bukan permakjin Ataupun pernak Pakaian ya Kita coba untuk Normalkan kembali Dan semoga Tumbuh Dengan Bagus Nah, ini saya kasih air Ketapang Tipis-tipis ya Sebelumnya Saya siapkan dulu Ditambah Dengan Ketapang laut Kisaran 2 Sampai 3 Lembar ya Nah Cana kaliko Juga populer Disebut dengan Ikan gabus Harimau Karena Warna Harimau Dan corak Kalikonya Yang khas itu Sehingga disebut dengan Cana gabus Harimau Mungkin sebutan untuk Diluar ya Tapi kalau di dalam negeri sendiri Saya Rasa Namanya tetap Limbata kaliko ya Atau Limbata belang Atau Limbata marsupilami Nah Nanti kalau sudah ada yang Matenkan namanya Jadi kita Ikutin aja ya Nah Corak kaliko itu Memang khas ya Kuning Dan ada belang-belangnya Belang-belangnya sendiri itu Ada yang totol Ada yang ngeblok Dan macem-macem lah Nah untuk pakan sendiri Di alam Biasanya Pakannya itu Ikan kecil Terus Kemudian udang kecil Terus Kepiting Katak Dan hewan-hewan lain Yang ada di alam ya Tahu sendiri kan Alam itu Tempat terbaik Untuk Ikan ya Karena disana tersedia Ekosistem yang bagus Air yang bagus Dan Pokoknya diset sedemikian rupa oleh Yang di atas Agar ikan itu Hidup dan berkembang biak ya Nah di usia muda Canakaliko memiliki warna kuning kecoklatan Dengan bintik-bintik kecil hitam Di seluruh tubuhnya Nah Untung-untungan nih Semakin dewasa Warna tubuh mereka Dapat menjadi gelap Atau Bisa jadi bermutasi Dan bintik pun Akan hilang guys Nah semoga yang ini enggak ya Nah untuk pakan awal Saya akan kasih cacing tanah Sebagai Support system Atau untuk penyembuh Luka Ataupun sisik Ataupun fin yang robek tadi ya Dan saya kombinasikan Dengan Air ketapang Yang juga berfungsi Sebagai anti stress Dan penyembuh luka Atau Kasus Lepas lendir ya Karena memang Cana-cana baru Atau tangkapan alam itu Biasanya kaget air Nanti Lepas lendir Nah Lepas lendir itu Kayak putih-putih Di atas kepala Ataupun di sisik ya Nah nanti kalian Kalau mau bahas Tentang lepas lendir Saya akan bikin video Di sini ya Video tentang Lepas lendir Dan cara penangannya Penanganannya Iya Nah ini Saya coba Godain dengan Patung cana Dan ada Respon ya guys Berarti ikannya Memang Ikan yang Responsif Dan ikan Dengan mental yang Sangat bagus ya Biasanya kalau ikan WC itu langsung Tiarap Ataupun langsung Parkir Dengan gembira Ini mah Kayaknya bagus deh Nah dari atas Top view Kelihatan banget Corak belangi ya Calico nya Nah disini saya pakai Aquarium Dengan substrat merah Untuk memunculkan warna Dengan pasal Malang merah Nomor Satu ya Gak terlalu lembut Gak terlalu kasar Kemudian untuk Background aquarium nya Saya pakai Background Putih Untuk menembulkan Atau untuk menampakkan Warnanya aslinya ya Jadi Ikannya terlihat Lebih jelas Dan memancarkan Warna asli Dari ikan Tersebut Nah untuk settingan Sengaja saya Poloskan ya Karena untuk Menaikan mental Terlebih dahulu Soalnya Pengalaman saya Kalau sudah disetting Dengan Aquascape Yang banyak Dan Cakep-cakep Settingannya Itu malah Akan jadi Hidden Camp Atau malah Jadi tempat Sembunyi Atau ngumpet Ikannya sendiri guys Jadi Untuk sementara Agar lebih terpantau Lebih tepatnya Saya poloskan dulu ya Karena kalau ada Apa-apa Tinggal Kita bisa Serok Ataupun Penanganannya Lebih Penanganannya Lebih Cepat ya Atau Fast Respon Nah untuk Warna kalikonya Kuningnya Indah Sekali ya guys Seperti lagunya Komang Karena Kocer Lalu Indah Dari Sekedar Cana Kuning Pekat Dan cerah Ya Itu tadi Keseruan Kita Unboxing Ataupun Buka Buka Hasil Hanting Saya Yaitu Limbata Golden Base Atau bisa disebut Kalau bahasa gaul Sekarangnya itu Limbata Kaliko Kaliko Ataupun Marsupilami Seperti top of Cartoon Di atas ini Marsupilami Ada kuningnya Ada hitamnya Oke Semoga Ikannya Sehat Terus Dan Bisa Berkembang Di sini Pasti Saya akan Update Ikannya Oke Mungkin Untuk Rekan Yang Pingin Ataupun Teman Teman Semuanya Pingin Saya Bahas Ikan Limbata Yang lainnya Bisa tulis Di kolom Komentar Kalian Teman Terbaik Saya Tetap Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Comment Dan Tentunya Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Tidak Bayar Saya Doakan Berkas Selalu Buat Kalian Semuanya Ikannya Sehat Selalu Dan Yang Terpenting Rawat Ikan Dengan Baik Dan Penuh Kasih Sayang Oke Itu Saya Dari Saya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax